Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, teman-teman sekalian Mumpung ada Ust Felik disini, maka Saya ingin coba tanya-tanya sama Ust Felik Karena biar juga lebih jelas Apakah benar pemahaman SM Nusantara yang saya Sampaikan di video itu Sudah benar, sudah baik Ataukah seperti apa? Nah ini beberapa pertanyaan Ust Pertanyaan pertama adalah Ada yang bilang seperti ini Bro, Antum itu Harusnya bisa menyampaikan Da'wah ini dengan bil hikmah Jadi, bil hikmah Seperti apa? Ya, gak usah kemudian Antum menjelek-jelekkan Kelompok lain, menjelek-jelekkan orang-orang Yang mengatakan, yang mendengungkan Ide-ide Islam Suntara ini, bagaimana? Ya, saya jawab Seadanya, misalnya saya jawab, ini adalah kemungkaran Yang kemudian harus kita sampaikan, bahwa Yang hak dan batil-batil, gimana ini? Pertama-tama adalah Kalau kita sudah siap muncul untuk di media Maka kita juga pasti selalu harus Siap untuk dikomentari Maka ketika Antum muncul di media Konsekuensinya adalah Antum sudah harus Siap untuk dikomentari Itu pun yang kita sampaikan pada mereka Ketika mereka Memflorkan sebuah ide Apapun idenya itu Maka harus kemudian siap untuk dikomentari juga idenya itu Dan itu adalah sesuatu yang bersifat Normal dan natural Dan mungkin disini yang perlu kita bawa Garis bawahi adalah Apakah mengomentari satu ide yang ada di Di ranah umum Apakah boleh dilakukan dengan kasar Dengan kata-kata kotor atau tidak Di dalam Islam sudah jelas Bahwa seorang Muslim itu bukan yang sering mencela Bukan yang sering berkata kotor Bukan yang sering untuk memaki Berarti kita menanggapi idenya itu pun dengan santun Dan kalau misalnya dikatakan tadi Kamu boya yang hikmah Jangan mengkritik Apakah selalu dikatakan bahwa Tidak mengkritik itu yang hikmah Lalu kalau mengkritik tidak hikmah Ya enggak juga Bahwa ketika kita mengkritik Ketika kita memberikan satu nasihat Ketika kita memberikan suatu respon Atas satu ide Ini adalah Sebagai bagian daripada kewajiban kita Sebagai seorang Muslim Nah lalu apakah kemudian dikatakan bahwa Antum tidak hikmah Saya pikir saya sudah menonton video Antum Dan sebelum Antum mempublish itu Saya juga sudah lihat beberapa video itu Dan saya pikir Sangat tidak ada masalah Yang Antum lakukan cuma membicarakan bahwa Ide Islam Nusantara ini Bukanlah ide yang justru mempersatukan Justru ide yang memecah belah misalnya Atau ide ini justru adalah ide yang Memberikan banyak sekali kemudur otan Dan Antum cuma mengambil video-video Yang mereka sampaikan Lalu kemudian Antum publish disitu Tanpa kemudian menimbulkan Antum tidak mengedit Meme yang salah Tidak kemudian orangnya Orangnya itu Lalu kemudian perkatanya yang lain tidak Perkatanya sudah terpublish umum Lalu kalau dibilang tabayun dong Kita harus tahu dulu Tabayun itu dalam bidang apa Tabayun itu adalah dalam perkara-perkara Yang kita tidak tahu beritanya Kemudian kita ingin memperjelas beritanya Dari situlah kemudian Allah SWT berfirman Walatakfu malai salaka bihi ilm Jangan kalian mengikuti segala sesuatu Tidak ada ilmu tentangnya Nah Kalau tidak ada ilmu Kita tidak mengikuti Akan tetapi bila Videonya sudah tersebar luas Lalu kemudian perkatanya Sudah dipublish oleh media-media Bahkan dia pun sendiri Sangat bahagia Sangat bangga sekali Dengan mengatakan tentang Perkara-perkara seperti ini Maka ini tidak termasuk Dengan orang yang Menggibah Tidak termasuk orang yang Harus tabayun Kenapa? Videonya sudah ada Mereka bisa bertabayun sendiri Dengan video itu Kalau yang kita tangkap Contoh misalnya dengan mengatakan Misalnya contoh Salah satu video yang Antum ambil Islam kita ini adalah Islam yang hakiki Berarti Islam yang sebenarnya adalah Islam Nusantara itu Islam Indonesia Sedangkan Islam Arab itu Seolah-olah diposisikan Sebagai penjajah Misalnya seperti itu Atau dalam Dalam yang Antum kutip lagi Dalam video-video Antum kutip Kan banyak hal-hal yang sudah Langsung bisa ditabayun Benar gak ini omongannya? Ini orangnya sudah ada Ngomongannya begini Lah itu sudah ada video Video itu lah Bentuk tabayun Jadi yang sebenarnya Antum lakukannya adalah Dengan mengutip video-video itu Antum ingin memberikan pada publik Ini loh Kalau kalian mau tabayun Ini sudah ada Sudah ada source Ngapain harus buka aib orang? Nah padahal yang kita tahu Ini sudah tersebar umum Ini sebuah Sebuah kemutuh orutan Yang sudah Masal Dan banyak orang Kemudian kena dampak Daripada ide ini Bagaimana itu? Urusannya apakah ini terkait Dengan aib seseorang Atau bagaimana? Kita boleh baca Dalam kitab Riyadul Solehin Dalam bab gibah Yang diperbolehkan Disitu ada beberapa hal Yang harus ditanggapi Pertama adalah Contoh gini Ketika satu kemutorotan itu Tidak tersebar secara luas Maka kita tidak boleh Menanggapi itu Karena kalau kita Menanggapi itu Akan tersebar lebih luas lagi Contoh misalnya begini Saya melihat Mas Gandhi Sedang selingkuh Maka saya datangin mas Gandhi Saya bilang Mas Tolong jangan lakukan perkara Seperti ini Tidak Kemudian saya sebarkan Kemana-mana Nah itu malah membuka Aib saudaranya Aib saudaranya Harusnya ketika kita melihat Kita tutupin Nah tapi Mas itu Bukannya selingkuh Nge-vlog Gue lagi selingkuh Kira-kira begitu kan ya Ini selingkuhan gue yang pertama Ini selingkuhan gue yang kedua Lalu dipublish Terus gimana saya dikatakan Membuka aib Antum Saya mengambil video Antum Saya publish kemudian keluar Yang Antum memang sudah publish Nah artinya Apakah dikata saya membuka aib Antum Enggak Antum yang membuka aib Antum sendiri Makanya kata Rasulullah Jangan membuka aib Anda sendiri Dengan cara apa Seorang suami dan istri Lalu kemudian mereka melakukan aktivitas di rumahnya Aktivitas di kamarnya Kemudian ketika mereka bersama dengan orang lain Mereka menceritakan aktivitas itu Nah itu kan sama Sama gak kira-kira Sama Nah mereka bangga dengan ide itu Harusnya kalau mereka bangga dengan Islam Nusantara Mereka bangga dong Kalau pemikiran itu tersebar Nah kita kan cuma nyembarin Itu kan mereka inginkan Disertai dengan komentar Bahwa ini tidak harusnya seperti ini Kan gitu Mudah-mudahan ini memperjelas sedikit Dan nanti lebih jelasnya lagi Kita lihat di channelnya Ngaji Saya Felix Yau Dia Gandhi MHD Yang sudah follow Tolong unfollow Jangan lupa Unfollow saat Felix Subscribe channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam